Sebagai seorang PNS atau ASN, khususnya guru atau mungkin pegawai-pegawai yang lain, selain kita itu harus bertanggung jawab terhadap siswa, bertanggung jawab terhadap wali murid, kita juga harus bertanggung jawab terhadap apa saja yang kita kerjakan sebagai seorang pegawai ke atasan kita. Sebagai seorang guru atau PNS yang ada di kampung dan kota, itu kita bertanggung jawabnya, itu mempertanggung jawabnya adalah kepada yaitu BKPP atau Badan Kepegawai. Kemudian sebagai wujud tanggung jawab kita, laporan kegiatan-kegiatan kita selama melaksanakan tugas itu kita lakukan secara online atau seradaring. Seperti contohnya kalau di Kabupaten Ngawi, itu ada aplikasi e-presensi dan e-kinerja Kabupaten Ngawi. Nah, sobat-sobat semuanya, jika pada video sebelumnya saya telah membagikan tutorial cara mengisi aktivitas e-kinerja Kabupaten Ngawi, langsung disetujui, maka pada kesempatan ini, pada awal tahun anggaran, ini saatnya kita mengisi target SKP ya. Nah, jadi di awal tahun itu adalah kita mengisi target SKP, kalau di akhir tahun kita mendapatkan laporan PKG atau penilaian kinerja guru. Kemudian sobat-sobat semuanya, untuk mengisi target SKP antara golongan 1 dengan golongan yang lain, jabatan 1 dengan yang lain tentunya berbeda ya. Misalkan golongan 1, golongan 2, golongan 3, golongan 4, golongan penjaga, kepala sekolah, pengawas itu tentunya beda. Nah, selain kita akan memberikan tutorial cara mengisi target SKP, di deskripsi sudah saya sediakan format SKP Microsoft Excel untuk guru dan juga pengawas serta kepala sekolah. Silahkan teman-teman unduh, download, nanti digunakan acuan untuk mengisi target SKP kalian. Dan itu global dapat digunakan teman-teman Bapak-Ibu guru yang berada di seluruh wilayah Indonesia. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya ya. Supaya nanti jika ada video terbaru dari calon guru, teman-teman akan mendapatkan notifikasi di HP masing-masing. Nah, sobat semuanya bagaimana caranya? Silahkan simak video ini sampai selesai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel calon guru. Sobat-sobat semuanya, khususnya bagi Bapak-Ibu PNS atau ASN yang ada di Kabupaten Ngawi, pada kesempatan ini saya akan memberikan tutorial cara mengisi target SKP ya, yang ada di aplikasi e-kinerja Kabupaten Ngawi. Oke, sobat semuanya, disini adalah sasaran kerja pegawai atau SKP. SKP untuk gulungan 3A, SKP gulungan 3B, 3C, 3D, dan seterusnya ya. Sampai disini ada gulungan 3D, kemudian SKP Kepala Sekolah, 4D, kemudian SKP Pengawas, SKP ini ya. Kemudian SKP Pramuk Kebersihan atau Penjaga Sekolah. Nah, disini sobat semuanya, sebelum kita mengisi, jika pada video sebelumnya saya memberikan tutorial cara mengisi aktivitas e-kinerja Kabupaten Ngawi, maka pada kesampalan ini saya akan berbagi tutorial cara mengisi target SKP ya. Nah, target SKP itu apa sih? Target SKP itu adalah setiap awal tahun itu kita mengisi target ya, kemudian di akhir tahun itu nanti kita mendapatkan PKG atau Penilaian Kinerja Guru. Nah, disini untuk bisa mengisi aktivitas e-kinerja Kabupaten Ngawi, kita harus mengisi target dulu ya. Seperti yang diperintahkan oleh BKPP Kabupaten Ngawi saat ini, kita diperintahkan untuk mengisi target SKP. Target SPP itu harus kita sesuaikan dengan gulungan kita. Kalau teman-teman gulungan 3A, ya isi target yang 3A. Kalau teman-teman Kepala Sekolah, ya Kepala Sekolah. Kalau teman-teman Pramuk Kebersihan ya, Pramuk Kebersihan ya. Oke. Berikutnya, kita target SKP kita isikan secara online ya, yaitu di e-kinerja, di e-kinerja Kabupaten Ngawi. Nah, disini teman-teman kita pastikan koneksi internetnya ya, koneksi internetnya yang lancar, yang bagus, supaya kita bisa login ke e-kinerja dengan baik. Nah, disini teman-teman nanti untuk target SKP, ini teman-teman bisa mengunduh atau mendownloadnya sudah saya sediakan di deskripsi ya. Jika kalian target SKP-nya itu hilang, maka silahkan kalian unduh di deskripsi sudah habiskan target SKP ini. Ini bisa dipakai global untuk seluruh kabupaten, kota, provinsi seluruh Indonesia ya. Ini adalah yang dulu diberikan oleh pengawas di Korwell kami ya, untuk mengisi SKP. Oke. Berikutnya, kita buka browser, kemudian kita ketikkan kata kunci, kita login dulu ke e-kinerja Kabupaten Ngawi ya. Sebetulnya di masing-masing kabupaten itu ada e-kinerja masing-masing. Kalau di Ngawi itu, disini kita bisa ketikkan e-kinerja. Nah ini, e-kinerja Kabupaten Ngawi teman-teman. Oke, kita tunggu dulu. Nah, disini teman-teman, jika kalian belum tahu untuk tutorial lain tentang e-kinerja, e-kinerja, silahkan kalian scroll ya. Kata kunci e-kinerja Kabupaten Ngawi, kalian scroll ke bawah. Nah, ini ada video-video saya. Ada tutorial G-Absent. Ini ada yang G-Absent versi terbaru ya, 1.7.1. Kemudian cara update kepesertaan BPJS ASN, cara mengisi aktivitas e-kinerja. Nah, ini ada Pak Mohi juga nih ya. Dulu saya wawancarai, Pak Mohi, ini Kepala Bidang Ketenagaan Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi. Inilah Bapak Korwil Pendidikan. Tengah ini saya, kalau yang paling kiri tentunya teman-teman pada tahu ya. Ya, ini adalah Pak Endul. Pak Endul itu YouTuber yang terkenal dari Madiun ya. Namun, sobat-sobat semuanya, sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan lagi kepada teman-teman, bagi yang belum subscribe channel Calom Guru ini, silahkan kalian subscribe, diaktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada video terbaru dari saya, teman-teman dapat, apa itu, dapat pemberitahuan ya. Dan juga, teman-teman itu nanti, silahkan tuliskan, tinggalkan sejak di kolom komentar jika ada yang ditanyakan. Oke. Kemudian, teman-teman, berikutnya, kita login ke e-kinerja Kota Ngawi, itu kita klik di sini ya, e-kin.ngawi.cap.go.id kita klik di sini. Kita tunggu. Maka kita akan dibawa ke halaman login ini ya. Nah, akan dibawa ke halaman login. Kita masukkan username, itu adalah NIP. Kemudian, passwordnya ini adalah password kita ya. Nah, di sini NIP, kita masukkan. Kita masukkan NIP kita. Kemudian passwordnya. Saya sarankan untuk password ini kalian ubah ya. Kalau dulu kan passwordnya dan username sama ya. NIP, NIP gitu ya. Nanti kalau ada orang jahil, ini nanti akan disalahin orang dari luar sana ya. Nah, ini baiknya diganti. Kemudian, setelah kita masukkan username dan password, kita klik login. Nah, berikutnya, teman-teman, setelah sampai sini, ini kita untuk mengisi target SKP supaya nanti kita bisa mengisi aktivitas. Kita klik di sini. Target SKP kita klik. Ya. Oke. Kemudian di sini posisinya, ini adalah saya sebagai guru kelas sekolah dasar. Maka kita buka format dari Excel yang sudah teman-teman download. Kalau yang di rumah itu hilang, silakan download untuk format SKP ini yang sudah saya sedihkan di deskripsi ya. Nah, dari sini, karena saya masih gulungan 3A, maka saya memasukkan yang ini ya. Tugas dalam jabatan ini kita jadikan target. Nah, ini teman-teman. Nah, ini kita bisa copy. enaknya pakai laptop kok ya. Ini nggak bisa di ini ya. Ini kita copy semuanya. Kemudian kita copy. Kemudian kita kembali ke sini, kita klik tambah urayan. Ini urayanya kita tulis di sini ya. Ini adalah melaksanakan, merencanakan, melaksanakan, dan selesai ini. Kita cocokkan lagi, apakah ini sudah benar. Nah, ini ada penilaian ya. Benar. Kemudian setelah itu, nah, di sini, untuk outputnya, teman-teman. Ini nanti kalau masalkan diisikan langsung, nanti begitu disimpan, ini nanti akan rusak ya. Jadi, ini kita isi biasa dulu. Saya sudah mencobanya ya. Ini kita isikan seadanya dulu. Nanti baru kita edit untuk mengisinya. Kalau teman-teman nggak percaya, bisa akan dicek. Nah, di sini kita klik simpan data. Nah, data berhasil simpan, nah, nanti kita isikan di sini. Di edit ya. Nah, klik edit. Nah, urayanya ini, angka kreditnya, kita lihat di SKP. Nah, angka kreditnya, ini adalah berapa itu? 10,5 ya. Nah, 10,5. Kita samakan coba. 10,5. Outputnya, Nah, di sini untuk outputnya adalah 1. 1, untuk yang merencanakan itu apa? 1 paket PKG. Nah, 1 paket PKG. Kemudian, 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 waktunya, waktunya, 12 bulan ya. Ini 12, ini satuannya, bulan. Oke. Iya, yang enggak ya. Kemudian, kita simpan. Wah, ini data gagal di edit. Coba, kita, coba, ini kita, ganti titik ya. simpan. Nah, berhasil teman-teman, berarti tadi adalah titik ya, bukan koma. Berikutnya, kita tambah yang kedua. Yang kedua, ini adalah membimbing siswa, kegiatan ekstra kurikuler kan. Ini kita copy. Kemudian, kita tambah orean. Di sini, kita, ini paste. Ini kita, satu-satu dulu. Ini pokoknya, semua diisi dulu, nanti kita benarkan, waktu di edit ya. Oke. Ini. Kemudian, kita simpan. Nah, berhasil simpan. Kemudian, untuk menyesuaikan dengan, kemudian, di sini, maka kita, menyesuaikan dengan SKP. Di sini, kita perbaiki ini dengan cara di edit. Ini ya. Angka kreditnya, kita samakan. Karena gelungan 3 ya. Kalau teman-teman, gelungan 4 ya, 4 ya. Nah, ini adalah akannya 0.21. Ini 0.21. Bukan koma ya. Outputnya, 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 di sini, satu paket PKG ya. Nah, di sini, satu, ini adalah, paket PKG. Kemudian, motonya, ini 100 kan. Waktunya, 12 bulan. Nah, 12 bulan ya. Kemudian, kalau sudah benar semua, motonya 100. Nah, ini, kemudian, kita klik simpan. Data berhasil di edit. Sudah kan? lanjut ketiga ya, bro. Oke, tambah urayan. Kemudian, kita masukkan yang ketiga. Ini, kita copy. Ctrl C. Kalau pakai laptop, enak loh ya. Kemudian, kita paste. Nah, kemudian ini diisikan, seadanya dulu gini, supaya bisa disimpan. Ini kalau pakai HP itu, terkadang sulit ya, ngetik-ngetiknya itu capek gitu ya, di jari. Kita klik simpan. Kemudian, seperti biasa, ini kita klik edit. Edit, barulah kita sesuaikan datanya. Nah, yang ketiga itu apa? 0.21. Ini adalah 0.21. Kemudian, 1 paket PKG. Kemudian, mutunya 100, waktunya 12 bulan. yang kita klik simpan. sudah kan? Oke, untuk yang ketiga sudah. Ini, kemudian kita yang keempat. Yang keempat, Ctrl C, di copy ya. Ini 0,10 ya. kemudian berikutnya, kita masuk sini, kita tambah. Nah, ini, ini kita isi satu-satu dulu. Yang penting, biar disimpan dulu ya. Oke, ya disimpan dulu ini. Kemudian kita simpan. Oke, kemudian kita edit. yang keempat ini, ini, untuk AK-nya 0,10. Ini 10 laporan. 0,10 AK-nya. AK-nya 0.10. Kemudian untuk output-nya, kualitas output-nya adalah 10 laporan ya. 10. 10. laporan. Oke, mutunya, 100 kan. Kemudian, mutu 100. Kemudian 12 bulan ya. 12 bulan. Kemudian kita klik simpan. Nah, dan nambah ya, keempat. Kemudian yang kelima. 1, 2, 3, 4. Nah, ini adalah yang kelima. Ini unsur penunjang ya. kita copy. Kemudian kita lanjut. Karena disini gak ada unsur penunjang. Kita tambah. Ini. Ini adalah 0,75. 0,75. Jadinya nanti ya. Ini kita kasih satu-satu dulu. Seperti yang tadi. Ini. Oke, simpan. Data berasal disimpan. Dan kita barulah edit. Kita samakan. Untuk yang kelima. Nah, ini adalah akannya, angka kreditnya 0,75. 1 KTA. 0,75. Kemudian ini 1 bener. Ini KTA. Kemudian mutu 100% waktu 12 bulan. Oke, kemudian kita simpan. Data berasal disimpan ya. Nah, ini yang kelima. Kemudian yang ke-6 sekarang. Menjadi anggota keperamukaan ya. Ctrl C. Kemudian kita tambah. Kemudian kita tulis disini. Ini kita isi satu-satu dulu. Biar nanti bisa tersimpan. Barulah kita edit kalau sudah tersimpan ya. Oke, kita simpan. Kemudian kita edit disesuaikan. Pramuka. Tentang pramuka ya. Oke. Ini tentang pramuka. 0,75. 1 KTA. 0,75. Ini 1 KTA. Ini 100. Ini waktu 12 bulan. Kita klik simpan. Sudah kan? 6. Sekarang yang terakhir, yang ke-7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti yang terakhir ya. Menjadi pengawas. Menjadi pengawas. Oke. Kita tambah urayan. Taruh disini. Kemudian ini 1. Kemudian 1. kemudian 1. Kemudian 1. Kemudian 1. Kemudian 1. Atau biar disimpan dulu. Kita klik simpan urayan. Kemudian kita edit. Yang terakhir ini kita lihat. Angka kreditnya berapa. Angka kreditnya. Ini adalah yang terakhir ini. Menjadi pengawas. Ini adalah 0,16. 2 surat tugas. Kemudian kita isikan. Ini 0,16. Kemudian ini surat tugas. Surat tugasnya berapa tadi? 1 atau 2 ya? Disini surat tugasnya 2 ya. Oke. Kita samakan. Surat tugasnya ini 2. Ya, 2. Mutunya. Ini 100. Waktunya 12. Kemudian ini bulan. Oke. Tuh. Ini kurang 2 ya. 12. Sepasih bulan. Oh, malah ini enggak. Maaf gerugi ya. Kita simpan. Oke. Udah kan. Sekarang kita sudah berhasil mengisi target SKP. Nah, langkah selanjutnya. Nah, setelah kita mengisi target SKP. Ini nanti supaya kita. Itu bisa mengisi aktivitas e-kinerja nantinya. Dan tunjangan sertifikasi enggak terpotong. Supaya tunjangan sertifikasi enggak terpotong. Supaya tunjangan insentif enggak terpotong. Supaya tunjangan-tunjangan lain enggak terpotong. Teman-teman harus mengisi aktivitas e-kinerja di sini ya. Nah, mengisi aktivitas e-kinerja di sini. Nah, di sini tentunya pada saat teman-teman mengisi aktivitas e-kinerja. Di sini, kalian kan Belum bisa mengisi aktivitas e-kinerja Kalian belum bisa Mengisi aktivitas e-kinerja Ini nanti karena apa? Karena tadi Untuk yang target Ini belum disetujui Jadi ini harus disetujui dulu ya Oke, seperti itu teman-teman Kemudian yang bertugas menyetujui Target kalian siapa? Yaitu Bapak, Kepala Sekolah Atau Atasan atau Pimpinan Nah, kebetulan tadi saya diperintahkan oleh Bapak, Kepala Sekolah saya Untuk, Pak nanti silahkan Kamu isi target dan tolong Dikonfirmasi disetujui sendiri ya Oke Pak, siap Pak Sekarang, saya akan simulasikan Untuk cara menyetujui ya Supaya nanti bisa mengisi aktivitas e-kinerja Ini kita log out Kemudian kita login Menggunakan akun Kepala Sekolah ya Oke, supaya ini privasi Ini saya skip dulu Kita login pakai akun Kepala Sekolah Nah, ini kita login pakai Akun Bapak Kepala Sekolah Kemudian kita setujui Kita setujui target anak buahnya Misalkan saya jadi Kepala Sekolahnya Misalkan lo ya Ini kita klik disini Penilaian Kemudian penetapan target Kalian klik Kemudian pilih PNS Pilih pegawai atas nama siapa Misalkan ini saya sendiri ya Nah, ini saya Nah, ini Nah, ini teman-teman Kalau misalkan Bapak Ibu Sebagai Kepala Sekolah Kurang setuju dengan target ini Atau ada yang ingin dikurangi Maka kalian bisa Klik edit data ya Edit data Kalau misalkan ini sudah oke Sudah cocok Sudah Sesuai Maka Bapak Ibu Kepala Sekolah Tinggal klik disini Konfirmasi target Nah, kalau misalkan sudah seperti ini Maka nanti kita sudah bisa Mengisi aktivitas ikhinerja Sudah disetujui Kepala Sekolah Kita sudah bisa mengisi aktivitas ikhinerja Kita cek ya Kita coba Ini kita log out dari Kepala Sekolah Kemudian kita login pakai akun kita Pakai akun guru Kita login Oke, berhasil ya Kita tunggu Nah, ini teman-teman bisa cek target Nah, ini sudah tercentang Berarti sudah disetujui Dan sudah bisa mengisi ikhinerja Kalau misalkan disini sudah Sudah disetujui, sudah centang Maka teman-teman sudah bisa mengisi aktivitas ikhinerja Caranya sama seperti video sebelumnya Kalian klik disini Aktivitas Kemudian setelah itu Nah, ini pilih tanggal kan Seperti biasa itu Pilih tanggal Misalkan tanggal 11 misalkan Oh, ini masih Masih sedang perbaikan Kayaknya yang penting kita sudah Bisa mengisi Apa itu? Yaitu aktifitas Apa itu target ya? Coba Ini masih Seperti ini ya Coba kita coba lagi Nah, ini sudah bisa Kemudian aktivitasnya Ini kita klik search activity Kemudian disini Nah, ini hasil pembelajaran Ini Coba kita sudah bisa simpan atau belum Oke, melakukan pembelajaran daring Kemudian pilih target Yang pertama Ini satu Kemudian jam mulai Oke, saya taruh ini dulu Ini jam 7 0-0 Kemudian jam selesai Sekarang 13.00 Kemudian pilih file Semoga sudah bisa disimpan Karena target kita sudah disetuju ya Ini saya pakai Apa itu? Gambar seadanya dulu Nanti akan saya edit ya Ini sebagai contoh Karena saya juga belum Menyediakan gambar Misalkan saya pakai ini aja ya Yang ada mbak Google-nya Oke Kemudian teman-teman klik Nah, ini belum ada Tombol simpan kan Iya kan Nah, nggak apa-apa Yang penting Ini kita sudah bisa Mengisi target SKP ya Oke, teman-teman Oke, seperti itu ya Nanti Jika Ekin sudah siap dari PKPP Maka disini akan ada Tombol simpan Dan batal Ini kan baru ada Tombol batal ya Simpannya belum ada Oke, demikian Sobat semuanya Untuk mengunduh Format Excel ini Nanti Bitinggal copy paste Mengisi Apa itu? Target SKP Bapak Ibu Guru Yang ada di seluruh Indonesia Maka Silahkan Klik tautan di deskripsi Sudah saya sediakan ya Oke, sampai jumpa Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya